Harusnya, dari dulu kakak telah berdiri tegak seperti sekarang. Tapi, setelah kepergianmu, kakak baru bisa berhasil menjadi mafia nomor satu di wilayah ini. Kau tenang saja, dengan kemampuan kakak sekarang, kakak akan membalaskan dendammu. Kakak akan membalas orang-orang yang sudah mengambilmu dari kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Halo ibu, apa kabar ibu? Aku sangat merindukan ibu. Kau beribu tidak baik, nak. Sekarang, bagaimana keadaanmu di sana? Aku di sini baik-baik saja ibu. Ibu tenang saja. Ibu kenapa? Suara ibu terdengar sangat sedih. Apakah karena ibu merindukanku? Iya, ibu memang merindukan. Tapi ibu mohon, tolong lupakan kami. Kami telah gagal menjadi orang tua. Sekarang kami berada di dalam penjara. Maafkan ibu telah membongkanku selama ini. Ibu, kenapa ibu bisa di penjara? Apa yang terjadi? Ibu, ibu tenang saja. Aku akan membantu ibu untuk membebaskan ibu. Maafkan ibu. Sebenarnya selama ini ayamu tidak sakit. Tapi kami telah menggunakan uang untuk berjudi. Maafkan ibu telah membohongimu. Uang yang kau kirimkan itu selesai habis untuk membayar hutang ibu dan ayamu. Apa? Apa semua ini tidak benar, kan ibu? Sudah, Tiara. Ibu tidak bisa bercerita panjang lebar. Sekarang temuinlah paman sakumamu. Ialah satu-satunya orang yang bisa membantumu di kota itu. Hiduplah dan tinggal bersamanya. Ibu dan ayah tidak bisa lagi bertemu jauh untuk membesarkan. Tapi ibu, ibu, tolong dengarkan aku, ibu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa ibu sudah membohongiku? Ibu, ibu, sekarang katakan berapa banyak uang yang ibu dan ayah butuhkan agar ibu bisa terbebas dari penjara itu. Kau tidak perlu membebaskan kami berdua. Kami berdua akan menembus kesalahan ini dalam penjara. Sekarang lanjutkanlah hidupmu. Dan ibu harap kau bisa bertahan hidup di kota besar itu. Jangan pikirkan kami, karena kami telah mendapatkan hukuman seumur hidup. Tolong, lupakan kami berdua. Jangan pikirkan kami. Lanjutkanlah hidupmu. Temuinlah pamanmu. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa membantu. Ya sudah, ibu harus kembali lagi. Ibu, tolong jangan matikan telpon ini. Ibu, kita masih bisa bicara, ibu. Ibu, ibu. Ibu, dengarkan aku. Apakah kau masih di sana, ibu? Ibu. Teleponnya sudah mati. Ibu, ibu, dengarkan aku. Kau masih di sana, kan? Kau belum mematikan teleponnya, kan? Ibu. Ibu, aku tidak menyangka kenapa sebarat ini cobaan yang harusku terima. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku, aku harus mencari paman, paman Sakuma. Aku harus mencari paman Sakuma. Semoga saja, aku bisa menumpang hidupku bersama paman. Sebenarnya, paman sudah tahu dari awal bagaimana kelakuan buruk ayahmu itu. Dia sudah berjudi bertahun-tahun yang punya banyak hutang sana-sini dan sekarang dia telah dituntut untuk masuk penjara. Kenapa mereka tidak perlu menangis? Sudah, sekarang kau sudah tahu. Ayahmu telah membohongimu. Dia tidak pernah sakit jantung selama ini, Tiara. Dan sekarang, dia harus menembus kesalahannya dan juga ibumu yang sudah ikut terlibat soal masalah itu. Jadi, kau tidak perlu menangis. Jalani saja hidupmu ke depannya. Jadilah anak yang baik. Tapi, paman... Dan kau, jangan berharap... Aku... Aku buktuan-bentuanmu, paman. ...kalau paman bisa membantumu. Karena sekarang paman juga dalam kesulitan. Aku, paman... Sekarang, kau harus bisa bertahan hidup di kota besar ini. Sudahlah, Tiara. Jangan berharap banyak kepada paman. Paman tidak bisa membantumu. Paman sudah katakan, paman juga dalam kesulitan, Tiara. Kepada siapa aku meminta pertolongan lagi? Kalau bukan paman. Di kota besar ini, yang aku kenal hanyalah paman. Dan juga keluarga paman. Aku mohon, aku tidak akan menyusahkan paman. Aku hanya mohon, aku ingin memiliki wali di kota ini. Tempat aku berlindung. Tempat aku... Tempat aku bertanya. Paman, tolonglah. Aku sudah sebatang kara di kota ini. Bahkan ayah dan ibu di kampung sana telah berada dalam penjara. Sudah cukup, Tiara. Jangan menangis lagi. Kau jangan membuat paman menjadi malu. Ini kantor di tempat paman bekerja. Nanti kalau orang lihat di mana, orang malah menyangka kalau paman ini telah berbuat kejam kepada gadis seperti kamu. Paman. Pergi sana. Pergi. Paman mengusirku. Cepat pergi tinggalkan tempat ini. Kenapa kau mengusirku? Aku hanya butuh jawaban. Bolehkah aku menumpang tinggal bersamamu, paman? Tidak. Sekarang kau pergi. Jika tidak, paman akan memanggil sekuriti. Pergi. Paman tidak butuh lagi tangisanmu itu. Paman hanya ingin memikirkan keluarga paman. Sekarang pergi. Kau bukan siapa-siapa lagi bagi paman. Saya benar tiga. Dan paman tidak menganggapku sebagai keponakan paman lagi. Ya sudah. Mulai hari ini dan kedepannya. Aku tidak akan mengganggu paman lagi. Cukup. Hari ini hari terakhir kita bertemu. Aku akan pergi dari kehidupan paman. Itu lebih baik, Tiara. Sekarang kau pergi saja dari kantor ini. Jangan pernah kembali lagi menghadap di hadapan paman. Aku sangka, ternyata, pamanku satu-satunya seperti ini. Baiklah. Aku benar-benar akan pergi. Dan jangan pernah mencari ku lagi. Walaupun suatu saat nanti, paman ingin mengetahui bagaimana nasibku nanti. Aku doakan, semoga paman bisa terlepas dari masalah paman. Dan hidup bahagia bersama keluarga paman. Pergi jauh-jauh gadis tak berguna. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku dikatakan sebagai gadis yang tak berguna oleh pamanku sendiri. Aku adalah gadis yang tidak berguna. Pamanku sendiri yang mengatakan itu. Lalu, untuk apa aku dilahirkan ke dunia ini? Sekarang, aku terlantar. Ayah dan imu sudah berada di tempat yang tak mungkin ku kunjungi. Mereka tidak akan pernah lepas dari penjara itu. Lalu sekarang, aku ini apa? Aku adalah gadis yang tidak berguna. Aku hidup hanya untuk menyusahkan mereka. Mereka? Sampai jumpa. Sampai jumpa.